Artis muda lainnya seperti Chelsea Olivia dan Randy Pangalila kemarin juga mengadakan acara berbuka puasa dengan anak-anak Yati. Momen berbagi kasih ini sepertinya cukup menjadi bukti betapa mereka memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi terhadap sesama sekalipun mereka berbeda keyakinan dengan anak-anak Panti Aswan tersebut. Ini adalah kegiatan yang bukan baru pertama kalinya langsung dijalankan, tapi senang banget karena aku bisa melihat anak-anak kecil dengan semangat yang begitu besar, dengan kepolosannya mereka. Aku senang sih bisa berbagi kebahagiaan, bisa memberikan semangat ke mereka dan motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik. Aku sebenarnya suka anak kecil juga ya, jadi kalau datang ke Panti Aswan dan anak-anak itu ya, aku senang bisa melalui mereka langsung, ya yang tadi bilang sama Chelsea, mereka polos-polos pasti jadi masih lucu. Ya, rasanya patut dijadikan contoh sikap toleransi beragama yang tertanam di hati Chelsea dan juga Randy Pangalila. Berbekal keinginan yang cukup kuat untuk dapat memberikan sebagian rezeki mereka kepada anak-anak itu? Randy dan Chelsea begitu memanfaatkan kesempatan yang mereka peroleh saat ini. Bagi mereka, untuk dapat berbagi tak hanya dilihat dalam satu agama saja, namun di setiap agama pun selalu mengajarkan betapa pentingnya berbagi kasih terhadap sesama. Kita memang non-muslim, tapi gak ada salahnya kan kita sama-sama berbagi juga sama anak-anak yatim. Dan menurut saya ini adalah sebuah kesempatan yang baik, kita bisa datang langsung terjun ke lokasi untuk melihat gimana sih anak-anak yatim itu kesehariannya kayak gimana dan kita bisa berbagi sama mereka juga. Berbagi kebahagiaan itu gak harus di satu agama. Kita harus berbagi kebahagiaan sama orang yang bahkan ya yang berbeda agama dengan kita. Kita harus memberikan dia kebahagiaan, apalagi adik-adik kecil semuanya. Terima kasih telah menonton!